Jadi Bapak Ibu, karena permanennya belum selesai rumahnya, maka kita akan membuat atau meminta mereka untuk pindah tempat lain sementara. Kita ada sepakat semua, dari BP kita diputuskan, kita sosialisasi kepada Forkopida dan mereka. Untuk sementara kita akan berikan 1,2 juta rupiah untuk sewa rumah. Yang kedua, uang makannya, satu orang akan kita berikan 1,2 juta per jiwa, bukan per kakak. Per jiwa, kalau satu rumah ada 5 jiwa, 6 juta. Plus sewa rumah, 7,2 juta. Kalau dia tidak mau cari rumah sendiri, kalau masih kita maka 1,2 sewa rumah tidak boleh diambil. Satu bulan tanpa kerja, dia akan kita berikan uang yang sebut tadi. Tergantung jumlah keluarganya. Ini merupakan salah satu pernyataan dan komitmen dan perjanjian BP Batam dengan mereka yang punya rumah. Karena saya yakin mereka tak akan percaya. Mereka hari berbicara, Pak, oke lah awal Bapak kasih. Nanti setelah 6 bulan Bapak diam-diam saja. Atau setelah tahun depan Bapak bergeser. Ada yang ngomong gitu. Bagaimana kami mau kejar? Kejar Bapak, misalnya Bapak tak jadi lagi. Bapak bilang, itu bukan tugas saya, silahkan ke BP. Maka institusi BP Batam akan tanah tangan dan cap di situ. Itu salah satu kontrak. Kontraknya, mereka akan dibayarkan, akan diberikan uang makan, sampai dia pindah ke rumah yang telah disiapkan oleh BP Batam. Tidak tahu lagi saya. Intinya sudah sampai ke situ kita berpikir. Bayangkan kalian. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya adalah wali kota, ex-officio kepala BP Batam. Saya ulangi lagi, saya adalah wali kota, ex-officio BP Batam. Bukan kepala BP Batam, ex-officio wali kota. Terbalik. Artinya saya dipilih rakyat, maka saya harus pro kepada rakyat saya. Meskipun tuntutannya, Pak, janganlah kami dari lokasi. Itu yang tidak bisa saya penuhi. Supaya ada rasa, bahwa saya membantu rakyat saya, maka saya berikan tunjangan yang melebihi, daripada yang semestinya.